Tahukah sahabat beriman, 7 hal yang dilarang Islam dalam bertransaksi Pertama, ribah, adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang libawi al-amwal al-libawiyah dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak Kedua, nihara, adalah ketidakpastian dalam suatu akan Baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya Ketiga, maisir, adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan Keempat, tadlis, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat Kelima, risuah, adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar Keenam, israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan Ketujuh, transaksi yang dilarang berkaitan dengan jenis transaksi itu sendiri karena obyeknya berupa hal-hal yang haram atau maksiat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.